Putri Chandrawati dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu Siang. Menurut Jaksa, Putri dinilai secara rasa dan meyakinkan ikut terlibat melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah Dinas Polri, Duren 3, Jakarta Selatan awal Juli lalu. Dalam tuntutannya, Jaksa Didi Aditya Rustanto juga menilai terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan. Sehingga perbuatannya juga dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Maka kami penutup umum dalam perkara ini, menuntut supaya menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Tiga, menyatakan barang bukti berupa dari poin as, poin 83 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Sementara itu di hari yang sama, Jaksa Penuntut Umum Rabu Sore menggelar sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat Dengan terdakwa Richard Eliezer Dalam pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa Richard Eliezer dengan 12 tahun pidana penjara Karena dinilai secara sah dan meyakinkan terbukti sebagai eksekutor penembakan yang terjadi pada 8 Juli silam Di rumah mantan Kadif Pro Pampolri, Durentiga, Jakarta Selatan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Podiung Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan Seperti diberitakan agenda pembacaan tuntutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansia Yuswauta Barat Terdakwa Richard Eliezer dituntut lebih berat dibandingkan dengan Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf Yang dituntut 8 tahun pidana penjara Sementara terdakwa Ferdi Sambo dijatuhi pidana seumur hidup Mohal Kopandi, JAK TV